Nikita Mirzani dukung Sajat Ukratibui dalam kasus hina polisi hingga dampingi Sunan Kalijaga ke Pareskrim. Sahabat polisi di sini bersama kawan-kawan datang untuk melaporkannya. Sebelum lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya. Presenter Nikita Mirzani bersama pengacara Sunan Kalijaga dan rekan-rekan dari Organisasi Sahabat Polisi menyambangi Pareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan Jumat 14 Februari. Kedatangan mereka adalah untuk melaporkan mantan suami Nikita Mirzani Sajat Ukrat atas dukaan kasus pencemaran nama baik, bukan bertindak sebagai pelapor. Pembawa acara Nikita Kepo itu datang sebagai saksi. Pengacara Sunan Kalijaga mengatakan laporan ini tidak ada kaitannya antara urusan pribadi Nikita dengan mantan suaminya. Sunan Kalijaga yang sekaligus ketua hubungan antar lembaga negara organisasi sahabat polisi menyebut inisial SU yang merupakan mantan suami Nikita Mirzani itu diduga telah melanggar undang-undang ITE melalui rekaman suara yang dikirimnya ke Nikita. Sebabnya ia dan kawan-kawannya berharap penyidik dapat menindak perbuatan tersebut. Masalah itu bermula saat Nikita Mirzani mengunggah voice note berisikan suara seorang pria yang diduga sajad ukra. Dari voice note itu terdengar pria tadi mengatakan Indonesia negara korup dan polisi bisa dibayar untuk memenjarakan seseorang. Dalam kesempatan yang sama Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa dirinya turut merasa geram jika ada seseorang yang menghinatan airnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!